Sebelumnya calon jamaah haji dari Kabupaten Sumedep, Madura berjumlah 681 jamaah. Namun satu hari sebelum pemberangkatan ke asrama haji Embarkasi, Surabaya, sebanyak 4 calon jamaah haji dipastikan gagal berangkat. Keempat calon jamaah haji tersebut diantaranya karena meninggal, sakit, dan baru selesai operasi, hamil, dan satu lagi sengaja menunda keberangkatan tahun ini karena menemani istrinya sedang hamil tua. Kalski Haji Kemenak Sumedep, Rifai Haji, menuturkan kepastian gagalnya keempat calon jamaah haji tersebut didapatkannya setelah pengembalian sahara atau satu hari sebelum pemberangkatan pada calon jamaah haji ke asrama haji Embarkasi, Surabaya. Ada jamaah kita yang karena sakit, operasi ke Surabaya, sehingga mengundurkan ini dari Talangu. Kemudian satu orang, jamaah kita wanita, itu karena hamil, sehingga tidak jadi berangkat. Tentunya suamnya juga tidak akan berangkat karena akan mendampingi isinya insya Allah tahun depan akan berangkat. Berarti dari 681 kemarin itu kurang 4? Ya kurang 4 dan kita kirim ke Surabaya harapannya supaya open seat itu bisa diisi oleh pemerintah di Embarkasi, Surabaya. Tidak tahu nanti apakah dari Surabaya atau Sitarjo atau Versi, karena 3 kota ini dan kabupaten ini menjadi penyangga ketika ada open seat seperti ini. Itu tidak ada penambahan lagi ketika sudah fix seperti itu, walaupun ada yang mundur? Nah isinya diganti, diganti oleh kabupaten kota penyangga. Rifai Hasyi menambahkan keempat calon jamaah haji yang dipastikan gagal ini sudah dilaporkan kepada pelaksana haji di Surabaya. Tuduhannya agar ada pengganti atas keempat jamaah calon haji yang gagal tersebut.